Halo tes loper, Welcome back to my channel ya kali ini aku akan mereview figure monster guys dari seri utama ya nah ini ini namanya guardi ya dan langsung aja guys kita zoom bersama biar bisa lihat detailnya seperti apa yuk nah ini guys tutelnya sudah di zoom ya si guardi ini monster guardi ini cukup bagus guys warnanya cukup banyak ya walaupun ini warna dasarnya warna agak abu-abu ya ini ya warna dasarnya abu-abu kemudian ini ada warna metalik apa ini seperti coklat ya coklat tembaga ya warna tembaga itu ya ini kemudian ini di tangannya ada warna metalik coklat juga ya ini ya tuh dan di kepalanya ini banduk-banduk-banduknya warnanya emas ya ini ya warna emas kemudian ini ada seperti color timer juga ini ya silver dan warnanya emm metalik biru ya di tanah kemudian hidungnya warna hitam tuh dan matanya warna orange nah itu cukup banyak warnanya ini guys nah kemudian untuk artrikulasinya nah ini ekornya dapat sebentar ya guys itu kemudian ini tangannya nah dapat diputar seperti ini nah itu aja sih guys narutrikulasinya cuma itu aja ya nah itu dan ini bahannya dari karet ya guys jadi aman untuk buat mainan gitu untuk main perang-perangan gitu aman ya karena dari karet gak mungkin rusak cuma nanti mungkin datenya ya datenya ini mungkin kalau kalian main perang-perangan gitu mungkin akan terkelupas gitu aja sih ya selebihnya aman sih guys soalnya kan memang ini untuk anak-anak jadi aman kalau kalian buat main-main seperti itu gitu kemudian ini guys nah ini ada kartunya ya kartunya yang ada tulisan ultraman kemudian ada tulisan ultramanoster series ya ini ada fotonya si guardi ya kemudian ada nomor serinya 140 ya guys ini kemudian ada tulisan ini apa ini bahasa Jepang mungkin ini data si monster ini ya ini tapi kurang tahu gak isah membaca dan terakhir ini ada logo bandanya gitu ya gitu aja dan ini ya menurutnya sih warnanya juga kalau mau di koleksi juga bakunya warnanya juga lupun ya memang minim tapi kontor ku ya misah bagus lah guys warnanya sudah banyak ini ya 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 warna guys gak apa-apa sih jangan ultramanoster series ini jarang yang warnanya sebanyak ini sih biasanya cuma 1 2 warna aja ya rata-rata lebih 3 sih 3 warna ini lumayan dapat 7 warna yang bagian belakang polos sih guys memang kalian bisa aja sih repaint sendiri ya ini ya dengan repaint sendiri biar lebih bagus lagi juga bisa gitu oke guys mungkin sekian dulu untuk review ku kali ini semoga kalian suka dan jangan lupa ya guys untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian ataupun fans dari seri ultraman di seluruh Indonesia dapat menyaksikan video review ku yang ini gitu oke guys sampai jumpa lagi di video review ku berikutnya daaah sub indo by broth3rmax